Ada juga yang satu minggu juga harus terapi tiga kali, tiga kali, sehingga biaya yang dikeluarkan, ya seandainya nanti bisa terbantu dengan satu ambulans saja, itu sudah mengurangi kos mereka. Pelayanannya itu masih diikuti seperti pelayanan normal, padahal penyandang disabilitas kusti ada spesial pelayanan. Ratusan penyandang disabilitas di kota metro membutuhkan uluran tangan dari semua pihak untuk mewujudkan impian memiliki ambulans yang khusus dirancang dan dipergunakan bagi mereka. Ambulans yang dibutuhkan tersebut untuk digunakan sebagai armada antar jemput penyandang disabilitas dari rumah kelayanan terapi di rumah sakit. Untuk itu, keluarga dari ratusan anak istimewa dan organisasi yang menghimpun berharap mimpi itu dapat terwujud oleh kerjasama dari semua pihak. Hal tersebut terungkap dalam kegiatan kolaborasi Kodim 0411 Kota Metro dan Komunitas Disabilitas Lampung yang mengusung tema berkarya dengan Eko Print dan berlangsung di lingkungan Makodim. Di Jalan Veteran, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Minggu 29 Januari 2023. Ketua Komunitas Disabilitas Kota Metro, Yunita Firia mengatakan, terdapat dua keluhan yang hingga kini masih mereka perjuangkan. Pertama ialah permohonan agar seluruh fasilitas kesehatan di Bumi Saiwawai Ramah terhadap penyandang disabilitas dengan menyediakan jalur khusus bagi mereka. Kedua meminta disediakan ambulans khusus bagi penyandang disabilitas. Yunita menerangkan, di Kota Metro kurang lebih ada sekitar 300-an penyandang disabilitas. Keluhan mereka soal layanan kesehatan adalah, masih bisa makan pelayanan disabilitas dengan pelayanan kesehatan orang normal. Seharusnya untuk pelayanan anak-anak disabilitas ada pelayanan khusus. Kemudian keluhan lainnya adalah penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda maka perlu armada yang disediakan khusus bagi ekonomi yang kurang mampu. Yunita menilai, keberadaan ambulans akan sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga anak-anak istimewa yang kurang mampu. Sebab anak-anak istimewa ada yang tiga kali dalam seminggu melakukan terapi. Dan mereka pun mengeluarkan biaya yang tidak sedikit karena harus menyewa mobil untuk datang ke fasilitas kesehatan terapi di rumah sakit. Menurut Yunita, walaupun pelayanan terapi di rumah sakit gratis, tetapi perjalanan dari rumah mereka ke tempat terapi membutuhkan biaya dan tidak semua orang tua dari anak-anak ini mampu. Dalam kesempatan itu, Komandan Kodim 0411 Kota Metro, Letkol Infanteri Sihono menjelaskan bahwa pihaknya akan berupaya membantu menyediakan armada ambulans dengan langkah awal berkoordinasi lintas sektor. Menurut Letkol Sihono, kebutuhan yang paling mendasar mereka adalah mendapatkan layanan terapi secara rutin. Sedangkan mereka untuk berangkat dari rumah menuju tempat terapi memerlukan mobilisasi. Sihono menerangkan, akan berupaya berkoordinasi dengan rekan-rekannya supaya dapat menyiapkan satu armada ambulans yang digunakan untuk mengantarkan dan menjemput dari rumah ke tempat terapi maupun sebaliknya. Danding berjanji akan segera bergerak dalam waktu dekat untuk melakukan koordinasi lintas sektor. Tidak hanya pemerintah, pihaknya juga berencana menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk dapat memenuhi kebutuhan ambulans bagi penyandang disabilitas. Untuk diketahui, sebanyak 120 anak penyandang disabilitas di Kota Metro mengikuti kegiatan Ecoprint. Ratusan anak istimewa tersebut terdiri atas serebral palsi, tuli, down sindrom, autis, tuna daksa, dan tuna grahita. Mereka menerima layanan pelatihan Ecoprint, cek kesehatan, pemeriksaan gigi dan kulit, pemeriksaan fisioterapi, cek golongan darah, serta bazar UMKM keluarga disabilitas. Satu hal yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan hal paling mendasar dari mereka saja, saya tadi berwawancara, dia harus mendapatkan terapi secara lintas. Sedangkan mereka untuk berangkat dari rumah menuju ke klinik, ke tempat yang terapi, fisioterapis, dan lain-lain, itu pun sudah memerlukan mobilisasi. Saya juga nanti akan berkoordinasi dengan rekan-rekan bagaimana supaya ada satu ambulan untuk bisa membawa mereka dari rumah menuju tempat fisioterapi. Karena apa? Biayanya kan sangat mahal nih. Mereka untuk sekali terapi saja, nilainya untuk masyarakat menurut saya cukup besar. Ya, cukup besar. Dan ada juga yang satu minggu juga harus terapi tiga kali. Tiga kali. Sehingga biaya yang dikeluarkan, ya seandainya nanti bisa terbantu dengan satu ambulan saja, itu sudah mengurangi kos mereka. Supaya anak mereka nanti bisa sembuh dengan wajar, bisa sembuh seperti yang diinginkan. Kita nanti akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang mempunyai kompeten dan kemampuan ke arah situ. Mungkin satu pemerintah daerah tentunya, yang kedua mungkin ada pihak-pihak lain yang nanti kita bisa ketuk, ya dari pihak swasta, dari pihak pengusaha. Dan karena saya tidak hanya bekerja untuk wilayah teritorial Jawa Kota Metro, termasuk Lampung Tengah, ya tentunya nanti kita juga upaya mereka dari komunitas ini juga kita lebih kembangkan lagi secara geografis. Sehingga apa, nanti penggunaan rekan-rekan, ya tidak hanya yang berada di wilayah Metro, mungkin Lampung Tengah juga akan care dan membantu kita supaya upaya ini bisa berhasil, bayang mulia. Kalau kegiatan hari ini diikutin ada 120 anak, hari ini aja ya yang ikut. Untuk seluruh Metro totalnya berarti ada ratusan aja ya? Kurang lebih itu hampir 200 sampai 300-an penyandang disabilitas. Anak-anak disabilitas ini kan lumayan capek lah ya. Mereka jauh-jauh, kemudian mesti nunggu lagi. Pelayanannya itu masih diikuti seperti pelayanan normal. Padahal penyandang disabilitas mesti ada spesial pelayanan khusus. Kemudian keluhan mereka adalah untuk moving mereka dari rumah ke rumah sakit. Untuk terapi itu mereka perlu armada untuk perjalanan ke rumah sakit juga. Ibaratnya mereka mau terapi seminggu tiga kali, mesti sewa mobil, alat-alat besarnya biaya mereka. Akhirnya kemudian mereka pakai bebek, walaupun di rumah sakit gratis, tapi kan dari rumah ke rumah sakit itu biar perlu biaya yang nggak sedikit. Makanya itu sangat diperlukan ambulan untuk membawa para disabilitas untuk terapi. Dari Kota Metro, Arbi Pratama, Kupas TV, melaporkan.